Halo guys, kali ini furniture cantik akan mengenalkan konsep plastik. Nah, konsep plastik itu kira-kira seperti apa ya, ada yang tau nggak? Nah, kalau ada yang belum tau, jadi ikutin terus video ini, simak sampai habis ya. Konsep plastik sendiri itu memang dasarnya, dia tuh permukaannya selalu kasar. Seperti ini ya, kalian bisa lihat. Nah, dan dia tuh seperti pekerjaan yang belum terselesaikan, jadi bener-bener kayak barang setengah jadi, tapi ini sebenernya udah bahan utuh dan dia udah menjadi sampel sebagai bisa bentuk meja, atau mungkin kursi, atau mungkin ya perabotan mebel lainnya lah, itu bisa. Sebagaimana memang konsep plastik sendiri itu mempunyai khas atau sifat yang bener-bener seperti kehangatan, dan dia itu memang nuansanya lebih kayak jaman dulu atau tempoh dulu. Namun, gaya rastik sendiri itu lebih menetik gerakan kepada bahan materialnya yang cenderung teksturnya kasar, dan dia itu lebar, nah seperti ini. Jadi dia tuh bener-bener jadi bahan yang utuh, yang gede-gede kayak gitu. Kalau ini aku memberi contoh untuk set meja payung, jadi meja payung bisa dimuliskan ini. Ini juga salah satu contoh kita, yaitu kursi santai. Nah, dia juga, dia dikombinasi dengan busa ya, jadi rastik itu tidak yang harus full kayu, tapi dia bisa dimit-smatkan dengan apapun. Oke, guys, tojim depan aku sampaikan. Happy watching!